Menyakut soal proses penetapan apa, rekomendasi atau penetapan apa yang saya kasih kepada berada Richard sebagai Justice Laborator, itu sejak proses penyidikan. Dan ketika proses penyidikan itu, kami sudah bertanya kepada penyidik, apakah Richard ini pelaku utama atau bukan? Kenapa hal itu kami tanyakan? Karena di Undang-Undang Penuh Asasian Korban di pasal 28 ayat 2, yang mengatur secara khusus tentang syarat Justice Laborator, itu memang tidak memungkinkan atau Justice Laborator dan JC itu tidak bisa bagi pelaku utama. Jadi JC itu tidak bisa bagi pelaku utama sehingga kami tanyakan hal itu pada penyidik. Kami dapat konfirmasi dari penyidik bahwa Richard bukan pelaku utama. Karena Richard bukan pelaku utama, dia mau bekerjasama, mengungkap pejahatan ini, dia memiliki potensi ancaman atas kerjasamanya itu, maka RPSK memutuskan Richard sebagai Justice Laborator. untuk pelaku utama, Terima kasih.